assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memasang logo di sepanduk supaya logonya itu seperti ini bersih pinggirnya tidak ada background putih disini atau seperti ini ya atau seperti ini pokoknya ini jangan-jangan-jangan karena kesannya seperti ditempel pakai koyok usahakan kayak gini jadi logo itu harus bersih dari background nah ini atau yang ini ya nah nanti jadinya seperti ini kira-kira jadi tidak ada lagi background putih atau masih ada pinggir-pinggir yang merusak pemandangan ini juga sama langkahnya ini adalah sebagai berikut untuk menghapus background logo di handphone kita perlu masuk ke Google Chrome ke Google boleh ke Google Chrome juga boleh klik Google Chrome di sini di atas kita ketikan remote.bg remote.bg lalu kita enter muncul seperti ini klik pilihan ini misalnya klik selesai klik download contoh lain misalnya klik upload klik ini klik selesai hilang langsung lalu kita klik download download ya saya kalau udah kita keluar kita buka lagi klik handphone kita kita buka sekarang aplikasi pixelab klik selesai hilang langsung lalu kita hapus kita oke ini kita ubah jadi transparan klik yang ini kalau ngedit tag yang ini ngedit bentuk yang ini kalau untuk background yang ini klik ini pilih transparan ini kita besarkan dulu klik tanda plus cara memanggil gambar klik from gallery klik ini klik ini klik nah ini logo ini rusak tuh logo ini rusak harusnya putih semua caranya bagaimana caranya di klik tanda kita plus klik plus klik shape di sini ada segitiga kecil klik kita pilih lingkaran ini harus besar lingkarannya sampai menutupi lingkaran yang bawah ini nah kayak gini lalu kita checklist dulu checklist terus ini lingkaran harus ada di bawah di bawah logo klik ini lapisan ini kita geser ke atas kita lihat kita lihat nah ini masih misah oleh karena itu kita harus satukan antara lingkaran dengan bingkai dengan bingkai logo caranya bagaimana klik di sini klik lapisan di sini di bawah ada checklist dan kali klik ini ini nah satukan checklist checklist lalu ini klik yang ini di merger gabung dia nanya bener mau digabung ya klik ok klik lagi yang ini nah sekarang ini sudah sudah menyatu ini kita paskan dulu lalu lalu kita shape ya klik gambar ini klik shape shape as proyek juga boleh logo lalu kita logo gitu boleh ya ok lalu kita simpan ini shape as ininya kita kasih kualitas yang bagus misalnya high ininya pnj biar transparan klik shape ke misalnya pixel head ini kita keluar dulu kita ok kita buka lagi pixel head misalnya mau bikin sepanduk atau background background panggung ya misalnya di sini kita buat ukuran dulu klik image size nah kalau misalnya panggung berukuran 4 meter kali 2 meter di sini kita ketiknya 4.000 supaya nanti kalau dicetak nggak rusak 4.000 kali 2.000 4.000 kali 2.000 kalau 5 meter kali 2 meter 5.000 kali 2.000 kalau 5 meter 5.000 kali 1.000 5.000 kali 1.000 kalau 5 meter kali 80 cm 5.000 kali 800 begitu seterusnya 4.000 kali 2.000 ini 4 meter kali 2 meter ok muncul seperti ini sekarang kita landscape biar kelihatan besar nah seperti ini ini kita hapus dulu ya ok nah tadi kita ini bikin transparan dulu kita panggil sekarang logo yang tadi kita sudah buat klik tanda plus klik problem gallery baru-baru ini nah ini klik checklist nah ini sudah bersih sudah tidak ada backgroundnya demikian juga yang tadi yang logo depok yang ini check please kita geser-geser ya nah beda dengan yang tadi kalau misalnya belum disatukan ledronnya rusak yang contoh tadi yang ini nah ini masih rusak nih ini rusak harus kita perbaiki di bawahnya atau di belakangnya harus kita kasih lingkaran kita klik tanda plus kita klik shape pro klik shape disini ini jangan segi 4 kita pilihnya lingkaran disini pilihnya klik segi 3 klik lingkaran kita paskan disini kurang besar kita besarkan dikit besarkan lagi dikit lagi nah pas background lingkaran ini harus ada di bawah harus ada di bawah logo caranya klik lapisan ini kita taruh di atas dia nah kayak gitu sehingga ini klik lagi sehingga dia begini ini masih terpisah tuh masih terpisah oleh karena itu kita harus satukan kita satukan caranya klik lapisan nah klik yang ini klik yang ini klik checklist klik checklist jadi ini sambil kita gabung maksudnya disini kita gabung klik yang ini klik klik ok klik yang ini lagi supaya ini pergi nah kayak gitu ini sudah jadi sama dengan yang ini jadi tidak ada lagi background yang ada di sekeliling luar logo demikian selamat mencoba terima kasih 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 terima kasih